Persija Jakarta lepas Birul Walidain dan Rahmat Nikko. Persija Jakarta resmi tidak memperpanjang kontrak dua pemain mereka, Birul Walidain dan Rahmat Nikko. Kedua pemain itu berseragam macan kemayoran itu sejak paruh musim Liga 1 2022-23. Birul dan Nikko didatangkan bersamaan dengan tiga pemain lainnya di paruh musim lalu, Gandy Maulana, Aji Kusuma, dan Witan Sulaiman. Birul Walidain merupakan pemain bertahan berusia 27 tahun yang didatangkan dari Madura United. Bersama Persija Jakarta, Birul tercatat bermain sebanyak enam kali. Pemain asal Lamongan itu lebih banyak dipercaya oleh pelatih Thomas Doll sebagai pemain pengganti. Sementara itu, Rahmat Nikko yang juga seorang pemain bertahan didatangkan oleh tim ibu kota dari klub Liga 2, Karo United. Pemain berusia 22 tahun itu tercatat hanya bermain dua kali untuk Persija Jakarta. Yaitu saat Persija Jakarta ditahan imbang 0-0 oleh Madura United pada pekan ke-27. Dan saat macan kemayoran digilas Borneo FC, 1-3 pada pekan ke-29. Di sisi lain, untuk mengarungi musim depan, Persija Jakarta telah resmi mendatangkan dua pemain pengganti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!